Selamat siang saudara-saudari seiman separoki Santo Yosef Jalan Bali Baru saja dikeluarkan oleh Pastor Paroki bahwa sesuai dengan rapat keputusan DPP Paroki Santo Yosef pada tanggal 4 November 2024 bahwa rapat parikorna akan kita adakan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2024 dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan sampai Sabtu siang Tempat yakni Aula Paroki kita Agenda yakni penyampaian program dan kegiatan paroki tahun 2025 sebagaimana setelah diperiksa oleh pihak Kesukupan Agung Medan Apa saja yang perlu disediakan atau dibawa Bapak Ibu ketika rapat parikorna tersebut Yang pertama, Bapak Ibu harus membawa pakaian untuk 2 hari alat tulis, BTK, dan perlengkapan kebutuhan pribadi Siapa saja yang hadir dalam rapat parikorna ini yakni Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Yang kedua, Anggota Dewan Presidium Paroki Santo Yosef Yang ketiga, Ketua Dewan Rayon, Sekretaris Rayon, dan Bendahara Rayon Yang ketiga, Ketua Dewan Pastoral Stasi Yang disingkat dengan KDPS Sekretaris Dewan Pastoral Stasi Bendahara Dewan Pastoral Stasi Dan untuk tahun ini Akan ikut Dua anggota pengurus stasi Yang terpilih Dan sudah dilantik pada tanggal 24 November 2024 Maka besar harapan kami Terutama Pastor Paroki kita Bahwa kita akan hadir Termasuk juga di dalamnya Anggota Lembaga Hidup Bakti Yang ada di wilayah Paroki kita Yakni para suster, Pastor, Rater, atau Bruder Yang ada komunitas di wilayah Paroki kita Dan secara khusus untuk gereja Rayon Kota Diundang satu orang perlingkungan Untuk khusus Rayon Kota Itulah kira-kira peserta yang akan Hadir pada rapat paripurna ini Maka mohon Bapak Ibu Pengurus gereja yang kami hormati Supaya kita agendakan ini Karena tidak ada lagi Sermon Rayon untuk dalam waktu dekat ini Maka kami mohon Supaya diumumkan Di gereja stasi Yang ada di wilayah Paroki Santo Yosef ini Semoga segala rencana kita Dapat berjalan dengan baik Dan harapan kita Cita-cita kita dapat tercapai Dan seluruh program Untuk tahun 2025 Yakni umat katolik yang bermisi Dapat kita capai Lewat program-program Yang akan kita laksanakan Terima kasih banyak Tuhan memberkati kita semua Dalam tugas pelayanan kita Di lingkungan stasi dan di paroki kita ini Tuhan memberkati kita Sekian informasi Supaya kita ingat kembali nantinya Terima kasih banyak untuk kita semua Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita